guys akhir-akhir ini banyak banget kasus yang viral HP itu jadi lemot banget HPnya itu jadi lemot banget kemudian kayak patah-patah macet-macet terutama itu yang menggunakan prosesor Mediatek ya dan kita kedatangan kasus yang sama seperti itu dia parah banget lemotnya lemotnya parah banget kemudian sampai macet-macet gitu padahal data masih banyak dari 32 giga internal itu yang terpakai cuma 23 jadi masih ada sekitar 9 giga sampai 8-9 giga guys ya yang masih free tapi HPnya udah lemot banget itu temen-temen nggak usah panik jadi itu solusinya tinggal dihapus data aja dari aplikasi tiktoknya nah tapi sebelum dihapus data aplikasi tiktoknya temen-temen harus pastiin dulu user ID sama password tiktoknya itu jangan sampai lupa karena nanti akun tiktok kita akan hilang guys ya kalau kita nggak tahu sandi atau apanya itu guys ya sandi sama username-nya jadi akhir-akhir ini memang terjadi bug di tiktok yang menyebabkan HPnya itu kayak jadi lemot kemudian ngelag-ngelag bahkan ada yang sampai macet guys macet nggak bisa dipakai apa-apain guys ya jadi solusinya tinggal dihapus data tiktoknya tapi kalau sudah dihapus data tiktoknya karena masih nihil coba di-uninstall dulu tiktoknya di-uninstall kalau sudah di-uninstall tapi masih lemot lagi masih aja lemot nggak nggak sembuh itu temen-temen silahkan lakukan hard reset atau setel data pabrik dihapus semua datanya jadi kembali ke pengaturan pabrik dan tapi masalahnya kalau untuk mereset sebuah HP kalau kita sampai salah langkah itu bisa menyebabkan HPnya terkunci jadi HPnya itu bisa terkunci kalau Xiaomi mungkin ada miklut ada Google atau HP yang lainnya itu ada akun-akun seperti Samsung Samsung account atau ngelag frp-nya ngunci di Google-nya gitu guys ya jadi kita harus masukin email yang sebelumnya dipakai bahkan kita nggak tahu sandi miklut atau sandi Google-nya jadi untuk solusi perisetannya seperti apa ikuti tutorial kita kali ini untuk mereset sebuah HP guys ya jadi HPnya ini mau kita reset itu versi amannya seperti apa supaya tidak ngunci HPnya ini guys setelah dilakukan perisetan itu reset data pabrik itu biar nggak ngunci baik email maupun akun miklutnya guys ya oke jadi fenomena kali ini memang sangat aneh dari tiktok sih sumurnya dari tiktok ini udah kita dapat hari ini aja kita udah dapat tiga guys jadi hampir sangat eh saya sendiri hampir yakin kalau temen-temen pasti ada yang mengalami HPnya tiba-tiba lemot dan patah-patah atau gimana pokoknya lemot banget itu terjadi bug pada aplikasi tiktok guys oke untuk lebih lengkapnya teman-teman silahkan lanjut lanjut ikuti tutorial berikut ini guys tutorial untuk melakukan persiapan jadi ini udah langkah paling akhir guys ya jadi langkah pertama silahkan dihapus data aplikasi tiktoknya kalau masih macet-macet itu silahkan di uninstall aplikasi tiktoknya kalau masih macet-macet lagi itu silahkan di reset HPnya guys reset data pabrik kalau reset data pabrik itu hampir selevel dengan cara di flash jadi semua datanya akan hilang Oke lanjut ke video eksekusinya guys Halo guys Halo semuanya kita ketemu lagi guys ya jadi di kesempatan kita kali ini ini hanya kasus yang super ringan ini HPnya lemot banget guys ini jadi solusi terakhir untuk mengatasi HP lemot tapi dengan catatan ini datanya akan hilang guys ya semua data akan hilang dan kita akan kasih tahu gimana cara meresetnya dengan benar guys supaya nanti tidak ngunci yang lain-lain jadi yang pertama dipastikan itu adalah ini guys ini di Xiaomi ya sekali lagi di Xiaomi kalau di selain Xiaomi itu juga bisa tapi enggak sama persis dengan yang ini yang pertama kalau di Xiaomi itu kita pastikan dulu ada akun mikrodenya atau enggak nah disini enggak ada akun mikrodenya kalau disini ada akun mikrodenya disini akan ada angka-angkanya guys jadi kalau akan ada kalau ada angka-angkanya itu biasanya kalau kita reset itu nanti minta password mikrodenya ini HPnya lemot banget guys ya sebelumnya full data dan datanya udah dipersihin masih sama sering macet-macet gitu kata si usernya ya terus kalau dia disini ada mikrodenya kalau teman-teman disini ada mikrodenya kalau disini ada mikrodenya disini ada angkanya dan teman-teman tahu passwordnya itu enggak jadi masalah tapi yang jadi masalah itu kalau kita enggak tahu passwordnya jadi ada akunnya tapi kita lupa passwordnya itu solusinya teman-teman resetnya via recovery tapi jangan langsung di reset dari recovery tapi dibuka dulu dari ininya guys tentang teleponnya ini dibuka dulu Pak ini lumayan lemot banget guys kita pilih tentang telepon pun mengkliknya lama banget nah kayak gini ya udah kelihatan nih Hai setelah itu kita pilih versi MIUI kayaknya kita tap-tap versi MIUI nya ini di tap-tap beberapa kali seperti ini sampai disini ada sekarang ada adalah seorang pengembang atau seorang developer setelah itu kembali kembali pun lama banget guys ini ini untuk solusi kalau teman-teman yang ada mikrodenya tapi lupa password ya kemudian kita ke setelan tambahan kemudian kita ke mode pengembang ini guys kita tunggu lemot sekali ya everybody geser ke bawah ke atas ke atas guys ya tapi masih lemot ini guys kita tunggu dulu nah ini udah baru ada respon nih ini baru kita pilih buka kunci OM nya guys ah lemot sekali disini akan ada peringatan seperti ini kita pilih aktifkan saja nah intinya keamanan perangkat ini sudah tidak dikunci gitu kalau kunci OM nya ini dinyalakan nah dari sini teman-teman bisa langsung reset dari recovery caranya matiin HP nya kemudian tekan tombol power sama volume atas secara bersamaan masuk recovery kita bisa reset itu aman enggak ini guys enggak terkunci lagi tapi kalau usahakan kalau masih bisa reset dari pengaturan ini ini lakukan beresetannya dengan cara dari pengaturan dengan dipilih ke versi ini guys ya tentang telepon ini lagi ya lama banget guys kemudian kita pilih reset ya harusnya reset ada disini guys menu reset nya guys oh lemot sekali nah setel ulang pabrik ini guys kita pilih lemot sekali nanti akan kita bandingkan ya guys ya kita bandingkan dengan setelah dilakukan peresetan pasti jawaban nah ini seluruh data hapus seluruh data guys seluruh data akan hilang ini tanpa terkoneksi dengan internet ya setel ulang ini jadi kayak ada pilihan kayak gini kita pilih setel ulang kemudian kita ini masih bisa cari perangkat itu kalau ada mic load nya otomatis dia kayak minta mic load guys tapi kalau enggak ada ini langsung dibawa ke peringatan seperti ini kita tunggu hitungan mundurnya dulu sampai 0 kemudian kita pilih langkah berikutnya nah disini kita harus menunggu 10 detik lagi kita lalu kita pilih ok kita tunggu dulu biasanya ya untuk yang lemot lemot seperti ini itu biasanya tema sih yang paling sering bikin lemot guys kita pilih ok otomatis HP nya akan ngerestart guys kita tunggu dulu tuh langsung kayak loading restart kita lihat biasanya kayak ada presentasi jalannya gitu biasanya ya tapi enggak tahu ini di versi berapa ini logaritmi nah ini presentasi berjalan ditunggu aja itu tiba-tiba nanti bisa 100 tuh kan malah 100 kemudian nyala nah ini nyalanya ini lumayan agak lama bisa antara 5 sampai 10 menit guys tergantung setiap tipe beda-beda ya ini lumayan agak lama teman-teman kalau kalian nggak usah panik silahkan ditunggu aja sampai nyala bener-bener nyala normal nanti videonya kita lanjutin lagi kalau udah nyala normal guys ini lumayan agak lama ini loading MIUI nya ini lumayan agak lama ya oke guys ini booting udah selesai harusnya ya tuh udah masuk ke menu MIUI nya kita pilih berikutnya jadi kita pilih langsung Indonesia kita pilih berikutnya kita pilih berikutnya mengatur lokasi kalau ada loading mungkin lokasi ini lumayan agak lama guys ya kita tunggu aja eh nggak lama guys keyboard kita pilih berikutnya saya telah membaca dan menu 7 kita pilih berikutnya kemudian lewati jaringan nah ini kalau untuk yang ngunci itu nggak bisa dilewati guys harus terkoneksi dengan jaringan atau kalau ini kalau dia bisa melewati itu ini kunci layar nggak usah setuju guys biar ringan guys ya kalau pun bisa melewati itu nanti pas disini selesai dia langsung kayak belum melakukan setup gitu disini kayak ada logo gemboknya itu kalau ngunci guys dan ini kalau perisetannya udah benar kayak gini dia akan aman nggak akan ngunci intinya buka kunci OM itu penting guys ya buka kunci OM itu penting khususnya untuk temen-temen yang masih ada akunnya bahkan yang tadi akun Google nya nggak kita hapus guys karena kita risetnya menggunakan pengaturan guys ya risetnya via pengaturan tidak tidak menggunakan recovery kalau menggunakan recovery itu wajib buka kunci OM kalau nggak dibuka kunci OM nya bisa dari Mi Cloud nya yang ngunci bisa dari akun Google nya yang ngunci guys oke ini kita tunggu dulu sampai memuat aplikasinya selesai kesini lumayan agak lama harusnya kita tunggu dulu guys oke loading selesai tiba-tiba masuk ke tunggu di playstore itu guys ya nah udah masuk guys tunggu sebentar di playstore tadi langsung udah masuk ke menu ini kalau yang nggak ngunci bisa langsung aman sampai kesini guys ini pun harusnya udah aman ya udah nggak lemot-lemon lagi kalau pun kita buka pengaturan itu langsung terbuka langsung bisa dimainin kayak gini semua fitur-fitur lemotnya tadi udah hilang guys kalau kita buka di pengembang apakah masih terbuka disini OM nya oh pengembangnya masih belum ada guys jadi kita buka pengembang dari sini dulu jadi pengembang OM nya tadi otomatis ketutup ya kita pilih kita pilih keterangan tambahan kita ke pengembang kemudian kita buka OM oh buka OM nya otomatis masih terbuka guys ini kita balikin lagi biar nanti kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan guys ya seperti HP nya hilang atau apa gitu kan itu otomatis akan ngunci gitu guys oke jadi mungkin hanya itu dulu video kita kali ini lemotnya udah hilang semoga betulnya bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu ikuti kita dengan cara di klik subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya dan kita ketemu lagi di video berikutnya dan bye 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 semuanya thank you thank you thank you